Intro Selamat datang kembali di channel youtube kisah para leluhur Nusantara, pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Danang Sutawijaya menikahi putri calon selir jaka tingkir Para pecinta dan para subscriber youtube kisah para leluhur Nusantara Danang Sutawijaya mulai tumbuh dewasa, dan bagi kiageng pemanahan anaknya ini yang sangat diharapkan menjadi penerus pemimpin rakyat daerah Mataram Namun demikian, ada yang sangat merisaukan bagi kiageng pemanahan Masalah apa yang membuat kiageng pemanahan risau? Masalah cewek Yap tepatnya calon selir kepunyaan Sultan Hadiwijaya Dulu, sewaktu berhasil mengalahkan Arya Penangsang, pewaris terakhir kerajaan Demak yaitu Ratu Kalinyamat, telah bersumpah dan berjanji kepada Sultan Hadiwijaya jika ia berhasil mengalahkan Arya Penangsang, maka ia akan mendapatkan seluruh daerah Demak dan harta pribadi serta Dayang-Dayang Ratu Kalinyamat Nah dari sekian banyak Dayang-Dayang Ratu Kalinyamat Sultan Hadiwijaya hanya tertarik satu orang, yang pasti memang terlihat sangat cantik, namun masih sangat muda banget Oleh karena itu, Sultan Hadiwijaya bertitah kepada kiageng pemanahan untuk menjaga dan membesarkan calon selirnya itu Lah ternyata, anaknya Danang Sutawijaya jatuh cinta kepada calon selir Sultan Duo Biun, kalau suka kepada cewek yang mana saja, mungkin langsung diparanin, dan dilamar Lah ini, sukanya kepada cewek, yang notabene miliknya Sultan Pajang, Sultan Hadiwijaya Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah para leluhur Nusantara Kiageng pemanahan juga mengerti bahwa anaknya, Danang Sutawijaya sangat keras dan kukuh pendiriannya Jika anaknya telah suka, sangat susah untuk dialihkan, segala resiko berani ditempuh oleh Danang Sutawijaya Namun demikian, karena dititipkan amanah, Kiageng pemanahan tetap berusaha menjaga amanah tersebut, dan berusaha menasehati anaknya Embok Yasadar Langgeer Kanjeng Sultan Hadiwijaya telah menitipkan, sekali lagi menitipkan kepadaku Mencintai calon selir Raja Pajang sangat berbahaya, bukan hanya bagimu, tapi bagi seluruh rakyat Mataram Apakah kamu akan menjerumuskan, seluruh rakyat Mataram, ke dalam kemarahan yang sangat besar bagi Indah Sultan Hadiwijaya, tanya Kiageng pemanahan Namun hamba begitu mencintainya, demikian pula ia begitu mencintai hamba Hamba harus mengutarakan kejujuran, bahwa hamba sangat mencintainya Apakah hamba harus berdusta, tentang keadaan hati hamba, sedangkan ayah anda selalu mengajarkan tentang kejujuran, tanya Danang Sutawijaya Waduh, ucapan anaknya ini, serasa memukul balik bagi Kiageng pemanahan Biung, biung Kiageng pemanahan terasa bingung, dan menoleh kepada Ki Juru Mertani Ki Juru Mertani, sebagai penasehat daerah Mataram, juga menarik nafas panjang Sepandai-pandainya menyimpan durian, pasti tercium juga baunya Tidak terbayang akan kemurkaan Sultan Hadiwijaya, jika tiba-tiba calon selir yang dititipkan, diambil oleh Danang Sutawijaya Mataram bisa digempur, dan luluh lantak gara-gara hal ini, kata Ki Juru Mertani Kiageng pemanahan mendengar jawaban Ki Juru Mertani semakin pusing tujuh keliling Para pecinta dan para subscriber YouTube pisah para leluhur Nusantara Kemudian, Ki Juru Mertani pun bicara Kakang pemanahan, sebaiknya kita haturkan saja hidup dan matinya Danang Sutawijaya kepada Sultan Hadiwijaya Dengan cara ini, kesetiaan Kakang pemanahan, dan janji tidak akan melawan kepada Sultan Hadiwijaya tetap dapat terjaga Jadi kita ceritakan apa yang terjadi, dan menunggu keputusan Kanjeng Sultan Hadiwijaya Ki Juru Mertani menjelaskan, mungkin pertimbangan Kanjeng Sultan akan berbeda, terlebih Danang Sutawijaya, adalah anak angkat Sultan Akhirnya bergegas Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sutawijaya, pergi ke Istana Pajang, menghadapkan Jeng Sultan Hadiwijaya Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah para leluhur Nusantara Sultan Hadiwijaya agak sedikit kaget, ketika menerima laporan, bahwa Ki Ageng Mataram dan anak angkatnya Danang Sutawijaya, Setelah bertemu dan merangkul Ki Ageng Pemanahan, Kanjeng Sultan berkata, Sungguh mengejutkan ku Kakang Pemanahan, kira-kira ada berita apakah yang hendak kau sampaikan dari Mataram? Ki Ageng Pemanahan pun berkata, Ampun Kanjeng Sultan, kedatangan hamba untuk menyerahkan hidup dan matinya Danang Sutawijaya, kepada Dinda Kanjeng Sultan. Sontak, sangat terkejutkan Jeng Sultan Hadiwijaya mendengar hal tersebut, kemudian ia pun berkata, Ki Ageng Pemanahan, apa maksud perkataanmu, menyerahkan hidup dan matinya anak angkatku, Danang Sutawijaya, kepada ku. Ki Ageng Pemanahan pun berkata, Amat besar dosa kesalahan Danang Sutawijaya. Ia telah berani menjalin hubungan cinta dengan gadis pemberian ratu kalinyamat. Yang waktu itu Kanjeng Sultan telah titipkan kepadaku. Adapun kesalahanku adalah telah gagal mengemban amanat dan titah Kanjeng Sultan, untuk mengawasi gadis itu, hingga terjadi hubungan cinta antara Danang Sutawijaya dan gadis tersebut. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah para leluhur Nusantara. Kanjeng Sultan Hadiwijaya terdiam, dan mengambil nafas dalam-dalam, kemudian ia pun berkata, Anakku Danang Sutawijaya, mengapa engkau mencintai gadis itu, padahal engkau tahu, bahwa ia adalah calon selirku. Apakah engkau tahu, bahwa perbuatanmu itu adalah salah? Kemudian Danang Sutawijaya pun berkata, Ampun ayah anda, hamba memang merasa bersalah. Namun hamba tidak bisa menutupi rasa cinta hamba kepadanya. Hamba tidak akan mendustai ayah anda, dan hamba harus jujur mengungkapkan perasaan hamba. Sultan Hadiwijaya tersenyum cukup puas dengan jawaban Danang Sutawijaya, dan ia pun berkata, Betapa bangganya aku mempunyai anak angkat sepertimu Sutawijaya, engkau jujur dan berani mengakui kesalahanmu di hadapanku, dan telah bertindak sebagai lelaki sejati. Kemudian, Kanjeng Sultan pun berkata kepada Ki Ageng Pemanahan, Kakang Pemanahan, jika hanya itu kesalahan anak angkatku, tentu saja aku ampuni kesalahannya. Namun permintaanku, lekas Kakang menikahkan anakku dengan gadis itu. Jangan sampai cinta yang suci, menginjak-injak norma dan ketentuan yang berlaku. Akhirnya Danang Sutawijaya menikah dengan gadis itu, dan lahir dari buah cinta keduanya adalah Raden Rangga, yang kelak cukup ampuh dan sakti mandraguna. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah para leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.